ST Bangka nya Tuh Ya Super Tamaga Bangka Oke kawan-kawan Ini juga salah satu Vlog yang Kita tunggu-tunggu Yang saya pegang ini adalah Super Tembaga Bangka Atau Durian Super Tembaga Bangka Asli Bangka Ya Kali ini saya bervlog Bersama Bang Joe Dari Bangka Agro Plantation Langsung di pusat pembibitannya Di Desa Jeruk Bangkalan baru Bangka Tengah Di Bangka bisa lalu ke sini Dan untuk yang luar Bangka bisa dikirim Keluar daerah Langsung oleh Bang Joe Dan kawan-kawan Tempat pembibit ini Nanti akan diresmikan Karena memang resmi ya Bang Joe Beliau seorang anak muda Yang berusia 20 tahun Saya sangat suka Kenapa Jarang-jarang anak muda yang Sekarang yang mau berkecimpung Di bidang pertanian Terima kasih sudah meneguhi bidang pertanian Rumah Durian dan Alpukat Tentu bibit di sini semua asli 100% Dan dari sumber-sumber Dari petani yang terpercaya Dan dari Pusat pembibitan Kawan-kawan juga di Bangka Tentu semuanya asli Dan masing-masing punya Kebun Jadi tentu kita kerjasama dengan Petani lainnya Tidak mungkin kerjasama sendiri Bang Joe Dan Tentu saja Semuanya muda Yang berterjun ke bidang ini Tentu Mesti harus banyak belajar Dari senior-seniornya Dan kerjasama dengan senior-senior yang sudah Terlebih dahulu Menelukuni bidang ini Oke Sekali lagi ST Bangka Yang kita tutunggu Dari Durian Kebun-durian Kemen kita di Bangka Barat ya Oke Ini duriannya Bang Joe ya Udah saya belan ini Ini udah 4 hari ya Beratnya 1,7 kilo Harga Lumayan Apalagi Jakarta ya Mungkin Saat ini Menempatin posisi Kastai tertinggi Untuk durian di Indonesia ST Bangka Ini sudah dikembangkan Di Kalimantan Terus di Sulawesi Lambunu ya Di Ketut Pak Ketut Kari Pak Ketut Kari ya Makasih Pak Ketut Kari ya Sudah membuktikan ST Bangka Sangat adaptif Ya Ini Ini saya belah Sudah gampang Ini 4 hari ya Saya belah 4 hari Tuh Luar biasa Waduh Ada korek sedikit tuh Lembutnya Wah lembutnya Nah Ya ST Bangkanya Tuh Ya Super Tamaga Bangka Coba Jauh yang ini deh Kita coba kawan-kawan Oke Hmm Wow Lembutnya nih Hari keempat nih Jadi Bagusnya ST Bangka tuh Di Ini dulu ya Di Peram dulu Tapi bijinya ada yang normal ya Normal Kempet Ini kelihatan normal Tapi tebal ya Nah Huh Cheese Pahitnya Gila Betul-betul pahit ya Mantap Kental Pahit Pahit banget Ini berasal dari Biji Cumasi Jadi biji Cumasi Ditanam Hasilnya ST Bangka Ya PITnya kurang lebih Mirip Cumasi Mirip banget Pahitnya gila nih Bikin panas Tenggorokan Pahitnya mantap Iya Pahit luar biasa Ini hari keempat Gila Hmm Jadi makasih banget Sabar Jadi Dipetek Boleh dipetek Kalau di Soesi Dipetek selet Kalau di Bangka Jatuhan Jatuhan Kita biarkan 3 hari 4 hari Hasil luar biasa Lembut Pantas Dia menyandang Duren Termahal Di Indonesia Terbaik nih Terbaik Ini pun hasil terbaik nih 4 hari Gila Luar biasa Super Terbaga Bangka Kelabunot Sebetul sama saja Ya St. Bangka Memang ada Berbeda Sama Saya jamin sama Kelabunot Nama nasionalnya Kelabunot St. Bangka Kelabunot Gila Pak Niko Teman saya Dari Lampung Saya jamin ya Rasanya Enak banget Sempurna Ya Tebal banget Yang ini tebalnya kurang lebih 200 cm Normal ya Ini saya gigit 2 gigitan belum kelihatan Bijinya Walaupun normal Itu koreng satu ini aja Koreng sedikit Luar biasa Gila Asin Memang satu ya Hehehe Hehehe Udah betul Ini Ini betul Normal ya Bijinya Ini kepen Kayaknya mantap Ya Oh tebal banget Tebal Super tebal Oke Bagi teman-teman Yang mungkin Mau tahu Info bibit Tentang durian ini ST Bangka Dan Cumasi Atau Apuroro Silahkan hubungi Bang Jo Dari Bangka Agro Plansion Dengan nomornya Berapa Bang Jo 0813 7772 7777 0813 7772 7777 Catat ya Nanti saya Tempatkan di deskripsinya Oke kawan Sekali lagi Jangan lupa Bangka Agro Plansion Ketemu lagi Vlog berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa